Manajer pembalap Fabio Quartararo, Eric Mahe tengah menyoroti dua pembalap yang disebut sebagai pesaing kuat El Diablo, julukan Fabio Quartararo, di MotoGP 2022, yaitu Enia Bastianini dan Alex Espargaro. Menurut Eric Mahe, keduanya sama sekali bukan ancaman bagi El Diablo untuk merebut juara dunia MotoGP 2022. Seperti diketahui, saat ini kalender MotoGP 2022 akan memasuki balapan seri ke-12. Adapun seri tersebut yakni MotoGP Inggris 2022, yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone, pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. 1. Enia Bastianini salah satu pesaing Fabio Quartararo Dari sebelah seri balapan yang telah berlalu, Fabio Quartararo sukses memuncaki kelasemen sementara MotoGP dengan koleksi 172 poin. Pembalap berpaspor Perancis itu dibuntuti oleh Alex Espargaro, yang duduk di urutan 2 dengan 151 poin. Tentu saja, kans untuk gelar juara dunia musim masih sangat terbuka. Mengingat, masih ada 9 seri balapan yang tersisa pada kalender MotoGP musim ini. Namun, Erik Mahe menilai tak hanya Alex Espargaro saja yang masuk dalam persaingan tersebut. Sang manajer itu menyebut Enia Bastianini, pembalap Gresini Ducati. Sebab, pembalap asal Italia itu tampil mencuri perhatian. Saat ini Enia Bastianini duduk di posisi kelima dengan 105 poin. Erik Mahe mengatakan kalau mereka pesaing terdekat Fabio Quartararo. Namun, ia menilai kalau dua pembalap tersebut tidak terlalu memberi ancaman kepada El Diablo. 2. Alex Espargaro menempel ketat Fabio Quartararo di klasemen MotoGP 2022. Bahkan dia mengklaim Alex Espargaro tak dapat memberi ancaman berarti hingga akhir musim. Meski, Enia Bastianini dan Alex Espargaro punya segudang pengalaman. Fabio Quartararo telah menjalani paru pertama yang luar biasa, sementara rival utamanya kurang brilian. Misalnya, Bastianini yang paling menakutkan dengan tiga kemenangannya, tetapi kami melihat bahwa dia terkadang tampil bagus dan juga buruk, kata Erik Mahe, dilansir dari Motosan. Adapun Alex Espargaro, dia melakukan hal-hal hebat di Aprilia dan dia memiliki banyak pengalaman. Tetapi saya tidak yakin dia akan mampu mengendalikan tekanan hingga akhir. Kita lihat saja nanti, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!